Gunting sedikit di sini, tampak bagus. Bosen banget deh. Beneran deh, guys. Kelas ini yang terbaik. Hei Molly, ada sesuatu di belakang telingamu. Ada apa? Wah, dari mana ini? Emang kamu pesulap ya? Bisa jadi. Wah, keren banget. Aku jadi dapat ide. Aku butuh banyak kardus dan beberapa spiral. Sekarang aku bisa membuat kotak. Udah hampir jadi. Ya, udah selesai. Mindy, coba lihat ini. Hah, apaan sih? Wah, kamu yang membuatnya. Kamu belum lihat bagian terbaiknya. Lihat, dia makan koinnya. Cukup keren, kan? Ayo coba lagi. Aku udah ngarepin kamu bilang gitu. Aku harus fokus. Aku nggak mau bikin kesalahan. Hmm, ada upil bandel nih. Hah, apa itu? Ini kitiku. Aku tahu, imut kan? Boleh aja kalau iri. Aku mau itu. Lihat deh. Eh, Molly. Aku boleh pegang nggak? Tentu. Eh, canda deng. Tertipu. Ih, nggak asik deh. Kamu nggak boleh pegang kitiku. Eh, dia jahat banget. Akanku balas nanti. Aku akan potong kartu ini jadi dua. Dan aku butuh lem. Beri lem di sekeliling tepinya. Aku punya kartu panjang bergerigi. Aku tempelkan ini ke lem. Lipat ujungnya agar berbentuk jadi kotak. Gulung kertas ditusuk sate. Taruh ini di dalam kotak. Aku udah membuat slot pada kartu ini. Ini jadi bagian atas kotak. Tarik kertas melalui slot. Lalu beri gambar. Dan selesai. Molly, lihat ini. Ini kartun Hello Kitty. Cukup keren, kan? Apa? Dari mana kamu dapat itu? Andai aku juga punya. Cuma ada satu cara. Gimana kalau kita tukeran? Kamu tahu yang aku mau, kan? Asik. Ini beneran sepadan. Sangat lembut dan mengemas, kan? Wow, baru kali ini lihat yang kayak gini. Ini hal terbaik di dunia. Aku bisa main ini sepanjang hari. Alaram udah diatur. Saatnya tidur. Kayaknya masih ada yang lupa. Tapi apa? Tunggu sebentar. Aku lupa ada ujian. Gawat, parah ini. Aku harus belajar. Semoga belum terlambat. Oke, aku bisa. Cuma materi satu semester kok. Seberapa sulit sih? Aku capek banget. Tapi aku harus lanjut. Serius belajar ya? Mama bawa inca milan. Ah, mama terbaik. Mama tahu. Hah? Apa itu? Shhh, aku lagi ngapalin nih, mah. Lampumu kedip-kedip. Hmm, pasti ada yang salah. Yang rusak deh. Gawat. Semoga kamu gak takut gelap. Tunggu. Aku punya ide. Ya, ayo. Aku gambar hati di atas cangkir kertas. Lalu gunting gambarnya. Tempatkan selembar kartu bundar di atas gelas. Dan tusukan batang kayu ke gelas. Aku butuh banyak kartu bundar. Aku akan menumpuknya dan buat lubang di kartu dan gelas. Masukkan lampu ke dalam gelas. Dorong batang kayu ke dalam kartu bundar. Jadi deh lampu meja lucu. Oh, Mindy. Ini akan bantu kamu belajar. Oh, wow. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semoga berhasil, sayang. Kamu pasti bisa. Ya, rasanya aku bisa. Buku ini menarik banget. Tapi membaca itu kerja keras. Dan bikin lapar. Aku butuh makanan. Untung aku udah siapin. Aku mau makan permen. Hmm, enak banget. Bahagia rasanya. Gak ada yang bisa merusak ini. Kamu pikir boleh begitu? Buang permen ke tempat sampah? Ini gak adil. Lagi enak-enaknya. Kamu tahu aturannya. Ibu kecewa padamu, Mindy. Sekarang baca bukumu. Aku lebih cerdik dari ibu guru. Aku punya banyak permen di persembunyian. Enggak, aku gak bisa. Bisa gak ya? Pasti ada cara untuk memakannya. Tunggu, aku tahu. Gunting bentuk awan dari selembar kartu. Lalu tempelkan mata dan mulut di atasnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Dan tempelkan busa di atasnya. Aku juga butuh reachletting. Ini membuat buku catatan lucu. Tapi juga bisa umpetin yang lezat. Hmm, ini bagai pelangi manis. Beres deh. Guru gak akan tahu. Mindy, kamu lagi ngapain? Enggak, bu? Hmm, baiklah. Jangan ganggu waktunya, Milko. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hmm, oke. Aku harus bikin kado yang bagus buat mama. Sip, selesai. Lihat kado bikinanku. Pesawat kertas? Boleh juga. Tapi lihat dulu bikinanku. Aku bikin kepingan salju dari kertas. Itu doang. Aneh banget. Masa kado bolong-bolong? Ngaca dong. Kamu aja cuma bikin pesawat kertas. Ih, kok gitu? Nah, rasain. Kamu ngancurin kado ku. Aku benci kamu. Aku juga benci kamu. Kenapa mereka selalu bertengkar sih? Harus ku berhentiin. Stop. Wow, apa yang terjadi? Kita di mana? Kayaknya penyihir aneh tadi ngebawa kita ke sini. Penyihir aneh? Enak aja. Nah, mendingan kan? Sekarang, selamat datang di tantangan ini. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat, di dalamnya nggak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Tapi langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Taraaa! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Ah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Ah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia nggak halu lagi. Ah, waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin, semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini, bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau kemana? Hip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengabang, iputnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap? Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kip manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja, ah. Biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi, ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini. Bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat, walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Taraaa. Lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu kocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Hmm, gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini earbudku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Habis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Habis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Habis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Wah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Ini denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu meseru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangauku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Oh, kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Penyihir, mawarku sudah ada. Hah? Bukan itu yang kumaksud. Yang benar saja. Oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah, kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip. Sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip. Tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Puter terus, puter terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sundik. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Siap untuk bersenang-senang, Teddy? Wih, kamu bisa lompat tinggi. Astaga, kenapa, kenapa jadi begini? Aku monster. Annie, mama, lihat bonekaku. Oh, jangan khawatir. Mama tahu harus apa. Mama cuma perlu nanotape. Potong sedikit, terus warnai dengan spido warna pink. Warnai keseluruhannya ya. Terus taruh sedotan di bagian tengah, lalu lipat nanotape-nya. Nah, sekarang tip dari sedotan. Gelembung yang sempurna. Japit ujungnya biar ketutup. Buat lebih banyak gelembung dengan berbagai ukuran. Sekarang bisa kita satukan. Pakai tip X untuk menggambar di atasnya. Aku mulai dengan lingkaran besar. Terus isi lingkarannya. Berikutnya gambar matanya, lalu hidung dan mulutnya. Hasilnya pasti lucu. Tempelkan telinga kertas di atasnya. Oh, lihat ini. Sangat lembut dan imut. Annie, lihat mama punya apa. Wow, ini gemes banget, mah. Pengen aku peluk. Boleh kok, tapi jangan keras-keras ya. Kamu teman terbaikku. Yuk main. Makan siang, oke? Oke, sampai nanti ya. Di mana tasku? Tempelin pelangnya di sini. Ah, tokoku udah buka. Oh, ada pelanggan. Hai, ma. Hah? Oh, hai, Chloe. Selamat datang di tokoku. Ada yang mama suka? Mama harus buru-buru, sayang. Itu harganya segitu. Uh, enggak deh. Oke, masih ada yang lain kok. Hmm, ada apa lagi? Flamingo? Lucu. Cantik sih, tapi enggak dulu. Makasih, mama lagi nyari tas mama. Oh, aku tahu. Ini barang baru lho. Tas mama? Oke, sini. Bayar dulu. Mama enggak punya uang. Maaf. Berarti enggak boleh. Bayar. Tapi, oke. Mama tahu. Tunggu ya. Mama perlu ambil sesuatu. Uh, berkilau. Mama ini gimana deh? Aku cuma terima uang tunai. Mama enggak sempat, Chloe. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Mama punya ide. Ya, sepertinya ini akan berhasil. Mama butuh sarung tangan dan kotak ini. Mama akan segera kembali. Mulai dengan memotong kotak jadi beberapa bagian. Aku juga butuh lem tembak. Oleskan lem tipis-tipis pada bagian ini. Sedikit cukup. Terus, tempelkan ke potongan yang besar. Tekan sedikit. Pastikan semuanya nempel. Terus, lanjutkan dengan yang lainnya. Bagian yang di sini ada sedikit celahnya. Selanjutnya, aku butuh secari kertas. Aku akan menggulungnya. Bikin yang bagus dan padat ya. Tinggalkan sedikit di ujungnya. Masukkan ke celah di kardus tadi. Oke, bagus. Aku akan lem sekeliling tepi kotak ini. Untung aku pakai sarung tangan. Tempelkan di bagian atas kotak. Ukurannya sedikit lebih kecil, tapi itu memang disengaja. Sekarang untuk bagian terakhir, aku cuma olesin ke tiga sisinya. Tempelkan dengan sudut miring. Oke, hasilnya lumayan. Sekarang saatnya dekorasi. Aku akan oleskan lem di sekeliling sisinya, kemudian tutup dengan karton hitam. Jangan sampai ada lipatan ya. Sisakan sedikit buat bagian belakangnya. Terus, tambahkan karton putih. Ini bakal jadi layar dan tombolnya. Pasangkan tombolnya sedikit berjarak. Aku butuh kartu kredit. Yuh, diterima. Tanda terimanya keluar dari atas. Semoga Chloe suka deh. Ayo kita lihat. Kamu nerima kartu sekarang. Wow, keren banget, Ma. Setiap toko butuh mesin kartu. Bisnisku berkembang. Jadi, boleh Mama beli tasnya sekarang? Hah? Oh, boleh dong. Akhirnya, Mama masukkan kartu di sini ya. Oke, aku beresin. Senang berbisnis dengan Anda. Dah, ini dia. Akhirnya, aku bisa pergi. Hah? Apa itu? Kok bisa ada di sana? Ah, yang bener anjah. Hei, sekarang Mama harus gimana? Aku punya gantinya, Ma. Siapkan kartu kredit Anda. Brum, brum. Cip, pip, pip. Wah, nyaris saja. Minggir, mau lewat? Tidak ada yang bisa ngelangin aku. Shalala, bersih-bersih ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Shup, pidup, pidup. Tunggu. Tancap, gas. Brum. Wuhu. Lebih cepat, lebih cepat. Kok bisa jadi berantakan gini? Hah? Vakumnya mati. Apa masalahnya? Heran. Kok nggak berfungsi? Aneh banget. Kenapa ya? Oh, sudah kuduga. Hai, Ma. Ayo jalan. Aduh, Chloe. Mama lagi bebersih. Ini harus dibuang. Ah, Mama selalu ngerusak moodku. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ini nggak adil. Tunggu, kenapa ngeliatin gitu? Mama punya ide. Potong beberapa bagian dari kotak pizza. Lalu, ambil lem tembak. Mulai dengan bagian ini. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Nah, cukup. Sekarang, tempelkan ke potongan yang besar. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan, keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow! Lihat itu! Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan air. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow! Ini luar biasa! Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Kayaknya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wow! Aku suka banget. Dia kencang. Waduh, ya ampun. Dia mau nabrak. Ups, maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi, ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo, bersiap. Gas! Wah, seru banget. Gas pol, Ma. Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya ket-ket luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih, kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya aku angkat. Halo? Oh, hai. Beneran? Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Hah, serius. Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti, ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama, ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Ups. Annie. Tidak. Aku selamatkan kamu. Wow. Kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Nggak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie? Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma? Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie? Kamu pasti nggak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Eh, kupikir Putri Doyung lebih seru. Mama! Waduh, ada apa itu? Mama datang. Chloe, apa yang terjadi? Kasih tahu mama. Mainan ini ngebosenin. Oh, eh. Tunggu ya. Hah? Apa ini? Cobain deh. Uh, kayaknya seru. Sini bebek. Wah, warnanya banyak. Kayaknya aku suka. Itu akan bikin dia sibuk. Dan bebeknya di atas. Itu doang. Ma! Yang bener anjah. Aku cuma mau baca. Apa lagi? Aku udah selesai nyusunnya. Wow, kamu jenius. Mama ambilin yang lain ya. Ini dia. Selamat main. Jangan buru-buru. Uh, ini baru oke. Aku harus mencocokkan gambarnya. Nggak susah, kan? Eh, nggak sulit sama sekali. Oh, membosankan. Mama! Astaga! Oh, hai Pikachu. Apa kabar? Apa? Lihat, udah selesai. Pasti ada sesuatu yang bisa dimainin. Mari kita lihat. Ayo, pikirkan. Nggak, nggak ada. Harus apa ya? Hmm. Tunggu. Kayaknya. Iya, aku tahu kayaknya. Ini dia jawabannya. Tunggu di sana ya, sayang. Aku butuh selembar kardus dan gunting. Potong sudut-sudutnya. Aku mau bikin ini melengkung. Nah, sempurna. Sekarang saatnya berkreasi. Aku butuh spidol untuk bagian berikutnya. Gambar kotak kecil di kardus. Terus bagi jadi beberapa bagian. Aku bikin pola kisi-kisi. Nomori setiap kotak. Sekarang potong kotaknya. Sisihkan dulu yang itu. Aku punya selembar kertas pink. Pakai ini untuk mewarnai kotak. Cerah banget. Kita balikan. Oleskan lem di bagian belakangnya. Oles yang banyak ya. Ini jadi bingkainnya. Terus aku butuh selembar kertas putih kosong. Aku mau gambar hati di sini. Terus bikin gambar Pikachu. Jangan sampai salah ya. Harus bikin Chloe tetap tertarik. Duh, sulit juga ya jadi mama. Warnai semuanya dengan cepat. Jangan lupakan si Pikachu. Seandainya pipiku merah kayak gitu. Wah, keren juga hasilnya. Nah, kembali ke kisi-kisi tadi. Kita balikan ya. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelkan gambar tadi di sini. Jangan sampai ada lipatan. Nah, ini bisa aku potong-potong. Saatnya dimasukkan ke dalam bingkai. Atur potongan-potongannya seperti ini. Ini jadi puzzle seru. Oke, kayaknya udah siap. Chloe pasti suka. Oh, hampir lupa. Aku harus pindahkan kotak-kotaknya. Chloe, mama bikin ini buat kamu. Kamu lihat ini, Pikachu. Ini keren banget. Wow, sepertinya berhasil. Doakan aku. Hmm, sepertinya rumit. Geser kotak ini ke sini. Terus pindahkan yang ini. Aku harus konsentrasi. Dan aku perlu bersantai. Tunggu. Aku cek dulu. Ah, udah pas. Ini yang terakhir. Ma! Huh, seriusan. Apa? Lihat, Pikachu. Ah, udah selesai ya. Mama bangga sama kamu. Aku mau lagi. Ini seru. Cepetan, Ma. Wah, lihat tuh. Dalam hidup aku suka barang mahal. Hmm, tapi mending duit deh buat dijadikan kipas. Nah, ini baru bener. Oh, aku dapat ide. Harus cepat dikerjain. Potong kertasnya jadi empat. Pakai persegi ini buat templatenya. Terus lipat persegi ini. Sampai berbentuk kipas. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Bakalan artistik banget nih. Terus diwarnain deh. Aku harus gambar matanya. Waktunya nyatuin ini. Tinggal pake lem deh. Terus dipadetin jadi satu. Jangan lupa pegangannya. Tali kecil ini bakal berguna. Tempelin ke kipasnya. Sekarang gambar aksesorinya. Terus warnain. Tempel di sini deh. Wow, sekarang aku bisa kipasan. Halo, pencinta mainan fidget. Selamat datang di kompetisi kali ini. Ini dia kontestan kita. Hei, aku senang ada di sini. Ini barang-barang buatmu, Lexi. Dan ini buatmu, Mia. Wah, banyaknya. Pake ini ah. Hei, cowok yang pake kemeja norak. Sini. Iya, tolongin Lexi ya. Boleh-boleh. Semoga beruntung, Lexi. Wow, bahannya banyak banget. Tapi itu kan punya aku. Ya, terus. Sekarang jadi punya aku. Kamu boleh pake balon ini. Nih, ambil. Ini doang. Oh. Wow, lihat deh. Kesempatan nih. Beneran berhasil. Aku butuh barang lainnya nih. Sempurna. Squishy banget. Aku suka. Ini nih yang aku butuhin. Oke, yuk mulai. Keluarin slime dari wadahnya. Uh, lucu juga. Sekarang aku butuh balonnya. Tuang slime ke dalam balon. Terus iket deh. Nah, udah aman nih. Jangan lupa lapisin pake jaring. Iket pake karet ini. Cobain ah. Wah, serunya. Kayak main fidget. Keren parah. Waktu habis. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Psst, sini. Eh, tunggu sebentar. Lexi harus menang, mengerti? Aku suka pekerjaanku. Sampai mana tadi? Oh iya, juaranya adalah... Ini waktunya dia bakal manggil aku. Tunggu, kakiku kok dingin ya? Oh tidak. Ini malu-maluin banget. Dia mau kemana sih? Aneh banget. Yaudahlah, Mia, kamu menang. Aku? Wow, gak nyangkah. Aku belum pernah menang kompetisi sebelumnya. Terima kasih untuk Mama dan Papa. Dan tentunya untuk Lexi buat jaringnya. Ini seru abis. Aku bisa mainin ini seharian. Gak mungkin. Popit udah ketinggalan zaman. Eh, apa maksudmu? Sudah ketinggalan zaman. Beneran? Bantuin dong. Sempurna. Jangan, jangan lakuin itu. Harus dimusnahkan. Ini bener-bener menyakitkan buatku. Percayalah. Tapi aku gak boleh kelihatan orang pas mainin popit. Reputasiku harus dijaga. Kamu, kamu jahat. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku bakal kangen kamu. Udah deh, jangan aneh-aneh. Oh, aku ada ide. Aku bakal bikinin Lexi mainan. Mulai dengan gambar di foam ini. Terus potong deh. Kamu butuh dua lembar buat ini. Aku gambar lingkaran di lembaran yang satu ini. Terus potong deh. Sekarang pinggirin dulu. Aku ambil lembaran foam lagi. Dan bikin persegi kecil-kecil deh. Pakai setrika buat melemaskan foamnya. Nah, pas udah cukup lemas, bentuk pakai kelereng kayak gini. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Taruh deh di lembaran foam yang kita lubangi tadi kayak gini. Oles lem di bagian belakang dan tempel lembaran foam yang satunya. Tempel pembersih sedotan di sekelilingnya. Kelihatan cakep, kan? Sekarang aku butuh dua lingkaran kuning. Jiplak bagian atas foam hijau tadi. Terus potong deh. Gambar bentuk bulan sabit di foam hitam dan tempel di foam yang kuning. Tinggal disatuin deh. Tambahin detail-detailnya. Kelihatan kayak emoji ya. Lihat aku punya apa. Wow, lihat dong. Keren abis. Aku suka. Tunggu, aku posting dulu ya. Nah, jadi ngetren lagi deh. Beneran seru. Mainannya banyak banget. Tapi ngebosenin. Oh, aku tahu. Oh, ini yang lucu. Enggak deh, udah bosen. Selanjutnya. Ah, aku benci semua mainan ini. Pasti ada hal menarik yang bisa dilakuin. Wow, ini keren banget. Hah, suara apaan tuh? Hei, sebelah sini. Hei. Aku. Oh, kamu suka ini. Iya, aku mau dong. Ayo sini. Wow, beneran keren. Boleh buat aku nggak, please? Ikut aku yuk. Aku seneng kita bisa nongkrong bareng. Harus pelan-pelan nih. Dapet. Dia, pencuri. Mendingan kabur deh. Cuma sedotan kok. Santai aja. Duduk nih. Eh, tempatmu boleh juga. Aku butuh beberapa benda lagi. Ada di sini kok. Ups, agak berantakan. Iya sih. Jadi, gimana? Shhh, aku lagi fokus nih. Kamu nggak punya pembantu buat bersih-bersih. Oke, kayaknya udah lengkap nih. Sip. Penjepit kertas? Aduh, aku kenapa sih? Iya, kamu kenapa? Aku butuh botol satu lagi. Ah, di sini lebih nyaman. Silakan, Nona. Sebotol air orang kaya. Seleraku emang mahal. Silakan dimulai. Oke. Oke. Mulai dengan motong bagian sedotan ini. Sekarang, satuin penjepit kertas sama sedotannya. Lalu bikin rangkaian penjepit kertas kayak gini. Ada yang kurang nih. Kita butuh mata. Sekarang, aku butuh botol berisi air dan masukin sedotan tadi. Oh, lihat mereka. Nih, buatmu. Mereka lucu banget. Bisa berenang. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Makasih, Mia. Duh, lembut dan squishy banget. Apa itu, Mia? Hah? Oh, hai, Lexi. Aku punya batu nih. Kenapa sih dia selalu punya barang-barang seru? Hai, main yuk. Ayo. Sini, duduk. Makasih. Kamu suka batu punya aku? Iya, aku bayarin ya. Tunggu, ini cukup gak? Aku gak mau duit. Oke, apalagi yang aku punya. Oh, kalung ini cantik kan? Enggak. Duh, jangan jual mahal deh. Kalau kuteks? Oh, mau. Wow, sulit dipercaya aku dapat batunya. Kerennya. Ini barang mewah. Aku ada ide. Aku bisa bikin stress balls. Mulai dengan remas-remas lempung ini. Terasa menyenangkan. Terus bikin bola deh. Harus halus nih. Udah oke lah. Sekarang giliranku teksnya. Oles di bola-bola ini. Aku pake biru buat yang satu ini. Terus poles sampai semua terlapisi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekarang aku punya stress balls. La 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 la. Cium dulu nyonya batu. Dia lagi apa sih? Siniin. Main sama berlian ini aja. Oh, berlian lebih seru. Wow. Oke, mari kita remas. Oh, ya. Terasa menyenangkan. Ini beneran ide cemerlang. Oh, cincin ini ngebosenin. Mia, aku ikutan main dong. Wow, makasih. Oh, lembut juga. Aku suka. Aku tahu kamu pasti suka. Berasa relax deh. Wow, kamu cerdas banget. Bosan banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah, ya, ya. Selalu aja kayak gini. Ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih hidenya. Oster tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku gak sendirian. Agak malu-maluin sih. Shh, aku lagi fokus nih. Gak adil banget. Emm, ma? Ada apa? Lihat nih, beliin dong. Please. Eh, ya, boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, ma. Eh, ini apa? Bola kristal salju. Aku kan gak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu gak suka. Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku gak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakinkan. Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku gak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, gak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka, ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma, apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Ah, yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu, pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma, ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stun limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih, uangnya. Minggir, minggir. Cepet tan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Ma, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerampok bang sih. Bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, ma. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu, ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke anak-anak, siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm, saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar! Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya, kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ide ku beneran berhasil. Udah kelar, bu. Kerja bagus, Sunny. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Wow, lihat ruangan ini. Beneran cantik. Dan mejanya juga indah. Di sini nyaman juga. Hah, apaan nih? Hadiah untukku. Oh, jangan repot-repot. Eh, suara mengerikan apa tuh? Wow, gimana solo gitar tadi? Jadi selanjutnya kita ngapain nih? Kayaknya ini jawabannya. Kamu dapat apa? Mari kita buka dan cari tahu. Kok kotakmu lebih mewah sih? Kayaknya beberapa orang pantas dapat hal-hal bagus. Dan lainnya tidak. Begitulah hidup. Wow, lihat. Ada banyak barang keren. Wow, iya. Mulai dari yang mana nih? Semuanya terlihat menyenangkan. Eh, minggir dong. Apa? Jangan deket-deket dong. Aku kan cuma pengen lihat. Gak boleh. Ini semua milikku. Uh, seru banget nih. Ini seperti dinosaurus kecil. Penasaran apa fungsinya ya? Permen lollipop? Wah, keren. Hmm, enak. Dia dapat mainan sama permen. Cek isi kotaku ah. Semoga isinya keren-keren. Ini dia. Lepas selotipnya. Hah? Kosong? Kok bisa sih? Nyebelin. Kayaknya aku juga punya permen deh. Di mana ya? Hmm, apaan nih? Gak, gak guna. Ini dia. Tapi menjijikan. Gak bisa dimakan. Aku beneran iri deh. Aku gak pernah dapat hal-hal yang menyenangkan. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide. Aku bisa pakai wadah permen ini. Aku gak butuh ini lagi. Berikan padaku. Hei, itu punya aku. Buat lubang di bagian bawah wadah. Lalu masukkan lollipopnya. Pas banget. Lihat nih. Wow, boleh juga. Bisa ku minta balik lollipopnya? Eh, ini punya aku sekarang. Hmm, enak. Setelah selesai, tinggal ditutup deh. Ini akan mencegah lollipopnya kotor. Yaudahlah, aku masih punya lollipop lain. Dinosaurusnya bakal menggangi lollipopku. Hmm, aku punya ide bagus. Rasa ini. Hei, hentikan. Oh, jadi gini caramu. Iya, benar. Lihat nih. Wah, lollipop raksasa. Dan ini semua punya aku. Luar biasa. Mari bersenang-senang. Siap. Go, go, go. Bagus banget. Aku gak bisa mengalihkan pandanganku. Tapi ada yang lebih seru loh. Mainan gelembung yang mengagumkan ini. Tuh, glamour abis. Kamu pasti pengen, kan? Aku mau. Mainan ini bisa jadi milikmu. Oh ya, gimana caranya? Kasih tau dong. Aku juga mau. Tapi kita cuma bisa mimpi. Pasti ada cara untuk mendapatkannya. Eh, Miki. Hei. Iya. Lihat deh. Sulit dipercaya. Ternyata aku udah punya. Ini adalah hari keberuntunganku. Aku butuh mangkuk ini. Buang dulu. Aku butuh gelembung nih. Masukin ke dalam mangkuk. Kayaknya udah cukup. Mari bikin gelembung. Celupkan mainan ini ke dalam mangkuk. Pastiin merata sempurna. Bakalan seru nih. Udah siap. Wah, berhasil. Lihat gelembungnya. Gelembung selalu bikin orang happy. Luar biasa. Aku juga mau bikin gelembung. Tapi gimana caranya? Tunggu. Mungkin kalau. Kayaknya aku tahu jawabannya. Bisa pakai sedotan ini. Ambil punya Miki juga. Kayaknya butuh lebih banyak lagi. Segini cukup lah. Celupin ke dalam mangkuk. Harus merata nih. Terus pakai pengering rambut. Lihat nih. Wah, aku lah ratu gelembung. Wow. Ini tuh hal terhebat yang pernah kulihat. Jangan berhenti, Miki. Kita perlu lebih banyak gelembung. Segera datang. Pushpop unicorn ini emang yang terbaik. Aku robek-robek. Eh, minggir dong. Hei, stop dong. Wow, rock. Berhenti. Gitarnya kena wajahku. Aku serius nih. Oh, aku terlambat manggung nih. Aku butuh kacamata hitamku. Dan setiap bintang rock pakai jaket kulit. Aku cabut dulu ya. Akhirnya, aku sendirian. Dan karena dia udah pergi, aku bisa relax deh. Kacamata ini cute abis. Saatnya bersantai. Ah, enak banget nih. Selamat malam. Apakah kalian sudah siap? Eh, gimana kalau berjemur dulu? Enaknya. Harus sering-sering begini nih. Penonton kali ini keren banget. Aku akan mainkan lagu baru. Yuh, makin panas deh. Kok haus ya? Untung aku punya sebotol air ini. Ayo mulai. Ya, la, 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 la. Apa yang? Oh, yeah. La, la, la. Solo gitar. Biar aku coba lagi. Tenang, tenang. Wuhu. Teriakannya mana? Saatnya mengakhiri konser. Terima kasih. Aku cinta kalian semua. Ingat beli album baruku ya. Wow, pertunjukan yang luar biasa. Yang terbaik sejauh ini. Kamu kenapa? Seriusan deh. Ya, maaf. Kamu kebiasaan. Mana bisa ku tahan. Musik tuh gak bisa ditahan-tahan. Gak masuk akal. Tunggu, apa ini? Ini nih yang ku butuhin. Ini akan menyelesaikan semua masalahku. Pertama, lepaskan botolnya. Isi dengan air. Udah cukup. Sekarang pasang dispensernya. Tinggal diputar. Pastiin udah pas dan aman. Taruh cangkirnya di sini, lalu tekan deh. Cangkirnya jadi penuh. Gampang kan? Aku beneran haus nih. Konser emang bikin haus. Hmm, segarnya. Bagi dikit dong. Enggak, ini punyaku. Gak adil. Tapi mungkin aku bisa bikin sendiri. Aku butuh botol dan gelas. Masukin botol ke dalam gelas. Berikutnya tinggal dihias. Pakai gambar gajah yang lucu ini. Sekarang buat lubang. Tepat di bagian belalai gajah. Lubangi menembus gelas dan botolnya. Lalu masukin sedotan ke lubangnya. Isi air ke dalam botol. Dan benda ini siap untuk digunakan. Apa? Wow. Aku tahu kamu pasti takjub. Ketika aku putar tutupnya, air keluar. Keren kan? Dan sangat mudah dibuat. Wow. Aku beneran terkesan. Ah, aku haus banget. Bersulang. Minum lagi ah. Kamu ganteng banget. Kamu bikin aku happy. Eh, apa? Kok kamu punya foto itu? Tunggu, dia milikku. Enggak, dia pacarku. Terserah. Aku akan kasih dia hadiah. Seriusan. Oh, oke. Aku juga bakal kasih kado. Ini bakalan romantis abis. Ya, terserah deh. Udah kupikirin baik-baik. Dia suka main game. Aku tahu kok. Lihat. Aku juga bakal kasih lollipop. Itu doang. Cuma gitu doang. Aku bakal kasih dia soda. Eh, sama. Sepertinya kotakmu udah penuh. Aku belum selesai. Aku punya balon. Bukan masalah. Hmm, punya mu kekecilan tuh. Ini baru balon. Tapi, tapi. Akuin aja. Hadiahku lebih oke. Kupikir dia bakal suka ini. Tunggu. Aku punya ide bagus. Aku perlu ambil sesuatu dari kotak mainanku. Ini akan menyelesaikan masalahku. Pertama, pasang mobil kecil ini. Dan kemudian letakkan balon di atasnya. Tekan tuas ini buat nyuk balonnya. Gadget kecil ini yang akan kerja keras. Wow, kenapa baru kepikiran sekarang ya? Jangan sampai meletus. Satukan dengan balon-balon lainnya. Nyeh, nyeh. Ini belum berakhir, Miki. Hmm, kayaknya udah. Dia pasti suka hadiahku. Nggak akan kubiarin. Aku harus melakukan sesuatu. Tunggu. Aku tahu. Aku bisa pakai soda ini. Iya, botolnya sih. Pertama, aku minum dulu. Oh iya, enak banget. Ah, waktunya mulai bekerja. Pasang corong di botolnya. Lalu tuang soda kue. Nggak usah banyak-banyak. Oke, udah cukup. Sekarang tuangkan cuka. Inilah kenapa aku pakai corong. Jangan sampai berantakan. Lihatlah semua gelembung itu. Segera pasang balon di botolnya. Gasnya bakal nyuut balonnya. Lihat deh. Udah siap nih. Ambil balonnya dan lepaskan dari botol. Lakukan hal yang sama dengan balon lainnya. Ini baru balon. Seriusan deh. Aku jadi iri. Kamu menang. Aku kan cuma mau bikin sesuatu yang istimewa. Oh, jangan nangis. Hei, nih ambil balonnya. Oh, terima kasih. Sama-sama, Bestie. Panas banget sih. Yuh, nih mama bawain minum. Mau lagi dong? Singkirin bunganya. Aku butuh air. Jangan. Segernya. Hei, awas. Ini tuh punya mama. Tapi panas banget nih. Segernya. Bentar deh. Aku jadi dapat ide. Potong gelas sekali pakai ini. Ratain bagian yang satu ini. Gunting bagian ini. Terus lipat bagian dasar gelasnya. Lalu bikin lubang deh. Masukin karet ke dalam lubang tadi. Tarik karetnya. Tapi sisain sedikit kayak gini. Masukin stik kayu. Terus tarik karetnya. Lalu potong kertas karton berbentuk tetesan air. Tampel deh ke stik kayunya. Bikin dengan warna berbeda ya. Kasih stik kayu lagi ke dalam bagian dasar gelasnya. Nah, tinggal dihias deh. Ini nih sentuhan akhirnya. Nah, tinggal puter stik kayunya. Hei Claire, lihat nih mama punya apa. Uh, apaan tuh? Kamu pasti suka deh. Wow. Adem. Pas sama yang ku mau. Oh, whiskers. Bulumu lembut deh. Kalian emang sahabat terbaikku. Seru ya kalau main bareng-bareng. Tapi ada yang lebih kusuka daripada boneka. Permen. Permen yang manis. Hmm, enaknya. Uh, kok bisa gitu sih? Mama, tolongin dong. Lexi, ada apa? Mama ada di sini. Tenang, jangan khawatir. Tapi gigiku harusnya gak ada di sini. Sini, mama beresin. Ayo, siniin giginya. Aneh banget deh. Taruh di bawah bantal, Gi. Nanti peri gigi bakal datang. Oke deh, aku ngikut aja. Pas kamu bangun nanti, bakal ada kejutan menarik. Udah pagi ya? Eh, gigiku. Wow, mama benar. Aku bakal jadi orang kaya. Mantap. Oh, iya kan? Kamu beruntung deh. Hmm, simpen di mana ya? Taruh di tempat yang aman dong. Nih, mama bikinin ya. Potong kardus jadi kota-kota kayak gini. Tinggal disusun deh. Mulai dengan yang satu ini. Kasih lem di sini. Terus tempel potongan kardus lainnya. Ulangi di sisi yang ini. Nah, mulai kelihatan bentuknya nih. Terus tempel lagi di bagian ini. Ini bakal jadi penyangganya. Nah, sekarang potongan yang ini. Lalu, tambah potongan kardus di bagian atasnya. Lubangin bagian tengah potongan kardus ini. Kasih lem di ketiga sisinya. Jangan sampai ada yang kelewat. Biar bisa menempel sempurna. Ini semua kan demi leksi. Tempel potongan kardus kayak gini. Sekali lagi di bagian dalamnya. Pastiin ada sedikit jarak di antara kedua kardusnya. Nah, tutup deh. Simpen dulu bentar bagian yang ini. Kasih selotip di potongan kardus ini. Tempel deh di kotak yang ini. Selotipnya jadi kayak engsel deh. Langsung satuin aja semuanya. Jadi kayak laci. Eh, tapi belum kelar nih. Kasih lem di sini. Yang banyak. Potong kardus tipis berbentuk persegi panjang. Tempel deh di sini. Tekan dikit biar merekat sempurna. Tempel lagi di bagian belakang sini. Tinggal dihias nih. Gambar kitty ini lucu juga. Ini nih bagian serunya. Warnai hidungnya jadi kuning. Terus pitanya. Warna merah ya. Cakep kan? Tempel deh si kitty. Hmm, ada yang kurang nih. Oh iya, kakinya. Gak sabar mau nunjukin keleksi. Lihat nih mama punya apa. Wow, cakepnya. Ini tuh bank buat semua uangmu. Taruh uangmu di sini terus tutup deh. Nah, secara ajaib koinnya bakal hilang. Kok bisa hilang, mah? Coba kamu goyang. Koinnya masih di kotak ini. Yuh, aku udah keburu panik. Makasih mah, ini keren abis. Hah, apaan tuh? Hmm, cek dulu deh. Oh, kado buat Lexi. Untung udah disimpan. Ada di sini kado-nya. Dia pasti bakalan suka. Hadiahnya seru abis. Kodok yang kelihatan happy banget. Tapi harus dibungkus nih. Tenang, ada kotak lucu ini. Gak sabar lihat mukanya Lexi. Dia pasti seneng banget. Uh, kayaknya itu Lexi deh. Sembunyiin dulu ah di balik bantal. Halo, sayang. Hai, ma. Duduk di. Jangan, jangan di situ. Hmm, apaan tuh? Gak mau lihat ah. Santuy aja, ma. Wuhu. Aduh, stop dong. Uh, apaan nih? Ah, guritanya sedih tuh. Persis kayak mama. Padahal aku cuma pengen kasih dia kejutan. Coba aku cek dulu deh. Oh, menyedihkan. Jadi hancur gini. Tapi Lexi kan gak tau. Bilang aja ini tuh puzzle. Duh, mikir apa sih? Mending dibuang aja lah. Oh, aku tau harus ngapain. Pakai kardus ini aja lah. Potong berbentuk kotak. Lalu ambil cutter. Potong jadi beberapa bagian dengan bentuk yang berbeda-beda. Udah semua nih. Mulai dengan persegi panjang ini. Pakai buat bikin box. Tempel potongan kardusnya jadi kayak gini. Terus ambil potongan kecil berbentuk persegi. Taruh bagian yang melengkung ini di bagian bawah. Nah, ambil botol air kosong. Bikin lubang di bagian bawah sini. Pakai solder biar gampang. Masukin sedotan ke lubangnya. Nah, biar sedotannya tetap di tempatnya. Yuk dikasih lem. Jadi kayak segel deh. Tunggu sampai kering. Terus taruh di kotak kardus tadi. Bikin lubang di potongan kardus yang ini buat sedotannya. Terus bagian atasnya deh. Untung ada kardus bergelombang ini. Jadi bisa ngikutin lengkungannya. Jangan lupa dilem ya. Nah, tinggal dihias deh. Tempel potongan karton pink di sini. Tempel juga warna lain. Terus giliran stiker dinosaurus ini. Tutup lubang sedotannya. Terus isi botolnya. Bagian ini agak sulit sih. Harus stabil nih nutup lubangnya. Nah, udah cukup nih. Tutup lagi botolnya. Lepas jarinya. Wow, cakep juga hasilnya. Ternyata aku tuh kreatif juga ya. Masih ada yang kurang nih. Lexi, mama ada hadiah nih. Wow, ini tuh dispenser minuman ya. Betul banget. Yuk dicoba. Ayo, taruh gelasnya. Wow, seru banget. Anak pintar. Nah, tinggal buka tutup botolnya. Keluar deh isinya. Kalau udah penuh, tutup lagi botolnya. Minum gih. Wah, pas banget. Aku lagi haus. Hmm, enak. Makasih, ma. Kamu habis makan apa sih? Makan, makan, makan. Ayo dong, ma. Aku lapar nih. Sabar dong, sayang. Nih, semoga kamu suka. Hmm, tampak enak nih. Eh, kok Momo pake sumpit sih? Terus aku pake garpu. Hmm, kelihatan eh. Hah? Apaan sih? Aku mau pake sumpit. Ini punya mama. Kamu makan gih nasinya? Nggak, aku nggak mau. Claire? Ayo, makan dong. Aku mau pake sumpit. Oke, nih, ambil. Wow, seru nih. Oke, gimana cara pakainya? Bentar deh. Hmm, harus latihan nih. Eh, dapet. Pelan-pelan, dikit lagi. Hampir sampe. Dapet. Gimana, ma? Coba lagi deh. Lihat, ma. Aku jadi anjing laut. Hmm, agak halus sih. Coba cara lain deh. Tusuk nasinya pake sumpit. Hah, berhasil kan? Aw. Duh, kasian banget sih. Claire, mungkin kalau... Duh, bakalan ribet nih. Kecuali... Oh, aku tau. Pake tusuk gigi ini aja deh. Benda ini emang serba guna. Oh iya, aku butuh sticky note. Bentar ya, sayang. Taruh sticky note-nya di atas meja. Ambil tusuk gigi. Taruh di atas sticky note-nya. Lipat dan gulung sticky note-nya kayak gini. Pelan-pelan aja. Sticky note-nya harus membungkus sempurna tusuk giginya. Nah, tinggal dihilem deh. Pas di deket tusuk giginya. Udah nih, lanjut deh gulung sticky note-nya. Pastiin tertutup rapat. Teguk di bagian tengah. Bentuk kayak huruf V. Terus taruh tusuk gigi di ujung sticky note-nya. Jangan lupa sisi satunya. Pastiin terpasang sempurna. Ini dia, sumpit buat pemula. Oh, Claire. Lihat nih. Mama udah bikinin buat kamu. Wow, sumpit mini. Jadi berasa kayak raksasa. Gak sabar pengen nyoba. Kalau kayak gini, pake sumpit jadi mudah. Ini dia. Wow, lihat deh. Hmm, enak. Mau lagi ah? Jadi lebih pede nih. Wow, lihat. Jadi berasa jago deh. Bagus, sayang. Sekarang jadi bisa makan dengan tenang. Beneran lapar nih. Udah niler. Gak sabar buat... Claire? Kamu ngapain? Aku jadi ketagihan, ma. Wow, boleh juga. Hmm, jadi kayak rasa. Aku gak mau lagi pake garpu. Makasih, ma. Sama-sama. Wuhu, aku pulang. Udah pulang sekolah. Jangan nakal ya. Dadah. Oh, hampir aja. Apa? Aku suka berekspresi lewat seni. Jadi berasa lebih hidup. Oh, hai ma. Mama gak suka hasil karya aku. Kayak kapal pecah. Kok bisa gini sih? Padahal cuma ditinggal meleng sementar. Jadi lemes nih. Kok mama reaksinya gitu sih? Cukup. Cuma ada satu jalan keluarnya. Itu permen ya? Uh, cantik. Mau dong. Ayo, sini ambil. Ya, terus. Ini hari keberuntunganku. Hmm. Harus buruan nih. Lapisi kaki meja ini pake plastik wrap. Lalu kelilingi mejanya. Terus lapisi sampai beberapa layer. Biar mengelilingi Claire. Hah? Mama ngomong sama aku. Claire, spidol ini buatmu. Uh, seriusan. Kreativitasku akan terus mengalir. Nah, aku bisa beres-beres. Yep, ide bagus tuh. Yuh, berat juga. Oh, tidak. Jangan jatuh dong. Susah diilangin nih. Ngapain juga aku beli di alat gambar. Ma, lihat gambarku deh. Yuh, akhirnya selesai. Oh, cantiknya. Iya dong. Anakku emang seniman sejati. Dan itu bisa jadi studio senimu. Wow, aku suka stiker ini. Tempel di sini, ah. Mama mau kemana? Kita kan mau pergi. Yuk cepet. Hmm, pake sepatu dulu, ah. Banyak banget pilihannya. Pake yang mana ya? Oh, aku tau. Aku pasti fashionable abis. Pastinya, sayang. Oh, Claire. Kamu lucu banget. Oke, Ma. Udah siap nih. Ayo pergi. Eh, jangan dong. Ayo pake sepatu yang bener. Oke. Aku kan cuma nyobain gaya baru. Cepetan. Ntar telat loh. Kunci rumah mana sih? Aku jadi pesawat terbang. Iya, sayang. Oh, ya ampun. Claire. Mama kan udah bilang pake sepatu tuh di kaki. Kamu ngerti kan? Siapa sih yang nelfon? Aku kan lagi buru-buru. Oh, hai. Iya nih, mau jalan. Iya, iya. Padahal aku kan lagi asik main. Mama pasti bangga deh. Aku pake sepatu sendiri. Lihat deh, Ma. Aduh, gak beres nih. Hmm, udah bener kok. Aduh, bakalan lama nih. Apaan lagi sih? Sini, sini. Mama bantuin. Dari tadi, kek, Ma. Siniin sepatunya. Ah, balikin loh ya. Ini tuh kebalik. Harusnya gini. Ini yang kanan. Ini yang kiri. Terserah deh, Ma. Aku lagi fokus main stiker. Claire, perhatiin dong. Tenang, ambil nafas. Ingat pelajaran di kelas yoga. Kamu ngapain, Claire? Nempel stiker biar aku jadi cakep. Hmm, jadi dapet ide nih. Minta stikernya ya. Oh, yang ini cute deh. Ini nih bisa bantuin kamu pake sepatu. Taruh sepatunya. Terus ambil gunting. Hmm, menarik. Eh, tunggu. Stikernya diapain? Mama jahat. Tenang aja, sayang. Biar Mama tempel di masing-masing sepatunya. Di dalam sini. Nah, udah nih. Sekarang kamu tinggal liat stikernya. Gak bakal salah lagi deh. Biar ku coba. Enggak, gak kayak gini. Eh, aku ngerti. Lihat, berhasil. Bagus, nak. Sekarang pake sepatunya. Ini beneran keren abis. Aku kayak orang dewasa deh. Udah siap nih, Ma. Aku hebat kan? Oh, yeah. Putri kecilku udah tumbuh dewasa. Eh, siapa lagi siang telpon? Kita jadi pergi, kan? Oh, aku tahu. Gak bakal lama kok. Sepuluh menit deh. Hei, Ma. Aku udah benerin sepatu Mama. Cakep, kan? Banyak banget stikernya. Ada di mana-mana. Kok gini sih? Aku bikin lebih cakep. Eh, makasih. Persis kayak yang Mama mau. Yuk, berangkat. Eh, tunggu dulu. Hampir aja lupa. Jangan bilang stiker lagi. Nah, udah siap nih. Gimana, Ma? Ampun, nyerah deh. Ini dia. Hari ini akhirnya tiba. Aku belum siap. Masih banyak yang harus dipelajari. Semua ini gak masuk akal. Maksudku, tiap aja. Aku pusing banget. Gak bisa fokus. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh kotak super rahasiaku. Semua yang aku butuh ada di sini. Mari kita lihat. Aku butuh pompa ini. Dan aku suka bentuk bola hijau ini. Tinggal colok ke nozzle-nya. Dan kita pompa. Uh, makin besar. Mirip balon ya. Nah, cukup. Pasang tutupnya. Sekarang waktunya mendekorasi. Tambahin telinga dan mulut. Dan kaki. Terakhir kita tempel rambut di atasnya. Ini bakal membantuku tenang. Itu apa? Pinjem dong. Enggak. Ini punya aku. Pinjem. Enggak. Bikin sendiri. Jadi gitu ya. Suka dikiniin. Yang bener aja. Ah, kamu nyebelin. Oh, oh. Gawat. Aku ngapain sih? Oh, maafin aku. Tenang dulu ya. Tunggu. Rekaman ini mungkin berguna. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku segera kembali. Aku butuh selotip. Nah, ukurannya pas. Selanjutnya, aku butuh sedotan logam. Kita lilit selotipnya di sekeliling sedotan. Harus tertutup ya. Jangan sampai ada jelah. Selanjutnya, aku butuh pengering rambut. Panasin selotipnya. Tiup sedotannya. Aku pengen bikin dilembung kayak gini. Sekarang tempelin beberapa potongan plastik di atasnya. Kita bikin wajahnya. Aku udah bikin mata nih. Sekarang hidung dan mulut kita gambar kumis. Kayaknya udah jadi. Aku bikin ini untukmu. Kenyal banget loh. Oh, cakep banget. Makasih Elsa. Kamu baik. Yuk, kita harus belajar. Sekarang aku gak cemas lagi. Kayaknya semua udah siap. Aku ingin ini jadi pesta ulang tahun terbaik. Nora, kamu udah datang. Seneng banget bisa ketemu kamu. Tutup matamu. Aku suka. Kejutan. Cepat buka. Aku penasaran sama isinya. Wow, ini bola salju. Cantik banget. Oh, kok lepas? Oh, itu seharusnya gak terjadi. Wah, ini ulang tahun terburuknya pernah ada. Tenang aja. Bisa kita perbaiki kok. Aku hanya perlu berpikir cepat. Kumpulin air mata Elsa di dalam stopless. Keluarin semua. Wow, air matamu banyak. Tapi aku butuh semua ini. Nih, pegangin. Wah. Aku harus melakukan sesuatu. Pertama, aku butuh lem. Tuang beberapa tetes ke stopless. Kayaknya ini cukup. Selanjutnya. Oh, iya. Glitter. Langsung tuang aja ke sana. Kita butuh kilauan nih. Bintang-bintangnya cantik. Tapi kita butuh lebih. Untungnya aku punya banyak glitter. Sempurna. Sekarang tinggal campur. Wow, cantik banget. Tinggal pasang tutupnya deh. Aku gak pengen ada yang tumpah. Sekarang tinggal dikocok. Wow, aku bisa nontonin ini selamanya. Menghipnotis banget. Pas berhenti dikocok, glitter dan bintangnya berputar-putar tuh. Cantik banget. Gak sabar mau kasih lihat ke Elsa. Kenapa ini harus terjadi? Hei, yuk senyum lagi. Ngalin aku. Lihat apa yang aku punya. Wow, ini kayak bola salju. Wow, kamu cengeng banget. Aku harus ngosongin ini. Sekarang tanamanku bisa disiram. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Ulang tahunku gak hancur. Makasih, Nora. Kamu teman terbaik yang pernah ada. Wow, aku gak sabar ikut pesta luar angkasa. Pasti bakalan seru banget. Hei, yuk masuk. Aku suka kostumu, Elsa. Makasih. Aku bikin sendiri lho. Kamu tunggu apa lagi? Yuk, masuk. Wuhuu. Hai. Bentar, ini apa? Kamu tahu? Ini pesta kostum, kan? Iya, terus? Kamu pakai apa? Eh, tunggu bentar ya. Aku bawa ini. Ini kata kecil. Oke, terus buat apa? Wow, gelombong. Aku tahu. Keren banget, kan? Semua orang suka gelombong. Ini membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Aku pengen mecahin semuanya. Kamu boleh masuk. Wow, aku suka pekerjaanku. Elsa, kamu datang. Aku gak mungkin gak ikutlah. Hei, Nora. Yuk, sini. Nora, yuk kita pesta. Hei, lihat aku bawa apa. Wow, banyak gelombong. Semua orang bisa mecahin. Kata kecilku nyebarin vibes yang seru. Oh, oh. Gawat nih. Apa yang terjadi? Eh, aku mau kesana aja. Gawat, kita harus apa? Tunggu, aku punya ide bagus. Tunggu sini ya. Aku butuh sedotan ini. Aku bakal bikin kamu tercengang. Aku butuh ikat rambutku. Bungkus pake sedotan. Kayaknya udah aman. Hmm, aku butuh permen ini. Aku jadi lapar. Oke, nih makan. Aku punya kegiatan lain. Tuang soda ke atas piring. Gak usah banyak-banyak. Nah, sempurna. Sekarang aku bisa celupin sedotan ini ke soda. Jangan lupa diratain dulu. Siap ngeliat hal keren. Wow, kamu bikin gelombong. Terusin. Wuhu, ini luar biasa. Bentar, napasku abis. Oke, lanjut lagi. Jangan berhenti, Elsa. Ini udah aku baca deh. Hei, apa itu? Wah, itu yang kubutuhkan. Ini hari keberuntunganku. Ini sih kepake banget. Tapi aku butuh ponselku. Waktunya mulai kerja. Letakkan kotak pada sisinya. Taruh kaca pembesar di atasnya. Sekarang buat lubang di sekeliling kaca. Setelah selesai, lepaskan kardusnya. Beri lem di sekeliling tepi lubang. Dan tampelkan kaca pembesarnya. Pas banget. Kurasa sudah siap. Wah, gak ada lagi koran membosankan. Setelah punya ini, masukkan ponsel ke dalam kotak. Dan pasang tutupnya. Bioskop buatan sendiri. Operanya luar biasa ya, Ma. Oh, wow. Lihat itu. Mama aku mau itu. Si gembel. Oh, maksudmu proyektornya. Ada yang bisa aku bantu. Ini uangnya, sayang. Eh, ini gak dijual. Tidak. Sorry ya. Kamu tahu gak siapa kami? Ayo, sayang. Gak ada yang gak bisa kita beli. Eh, dengerin ya. Putri kecilku ingin proyektor itu. Bikin rusak acara aja. Minggir. Ayo, pergi. Eh, gak gitu ya. Tunggu sampai cewek di country club tau ini. Kalian ganggu banget deh. Hah? Eh, kenapa kamu begini? Mama, apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Keren. Pertunjukan sulap gratis. Di, di mana kita? Kita pake baju apa nih? Ayo, pestasis. Selfie. Hei, buka. Eh, denger itu gak? Siapa ya? Hai. Ada apa di sini? Kalian gak sopan dan musiknya berisik? Eh, aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Emosi tersalurkan. Rasanya legah. Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat gak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Gak bisa pake ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox gak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi. Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu, pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu, pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah, Trims ya. Aku emang lapar. Hmm, kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm, aku gak bisa ambil. Ayo, aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke, semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah, tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah, potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya, lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya, tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna! Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi, tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus! Kita punya dispenser kripik! Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya dan kripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja kerasku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Enggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Rawr, rawr, rasain. Aku suka dinosaurus soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh iya. Oh, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku cat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang sentuhan akhir. Cobalah sayang. OMG, aku dinosaurus. Wah, lari. Aku akan menangkapmu. Serem banget. Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tambak glamor. Ah, kamu manis banget, sayang. Mama pergi dulu. Dada, Grace. Semoga hari mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow. Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang. Oh, gak awat ini. Hai, Grace. Mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan. Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Ah, mama. Yuhu. Yuh, dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya. Lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Beklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya. Lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna orannya sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering. Aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa ibu. Aku gak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau kumakan. Aku yakin mama gak keberatan. Minta dong. Mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama gak percaya kamu yang buat ini? Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, ma. Aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk mama. Entah kenapa ini satisfying banget. Aku suka dengar kelembungnya pecah. Oh, yeah. Mantep. Hei, kamu ngapain? Lepasin. Kamu bener satisfying banget. Yang bener aja. Mainanmu banyak. Buat aku. Dih, enak aja. Lepasin. Ini semua salahmu. Apa yang terjadi? Kita, kita di mana? Lihat pakaianku. Aku ngerasa glamor. Loh kok? Aku kayak gelandangan. Aku seneng. Aku suka makeup ini. Cocok banget sama warna kulitku. Rasanya aneh. Hei, berisik banget. Orang-orang gak punya sopan santun. Aku Stacy. Menurutku, aku cantik. Aku gak punya waktu buat iri. Mending fokus ke glitter ini. Aku apain ya? Oh, aku tahu. Ada yang harus kuambil. Hei, pelayan. Oh, ini sempurna. Kalau aku remes, ada hewan kecil muncul. Dan ini giliran glitternya. Buang glitternya ke pohon. Kayaknya seru. Lalu remes. Siap. Hei, seru parah. Pujian glitter. Aku suka. Indah banget ya. Wow, dia beruntung. Lihat ini. Dan bisa jadi makeup yang bagus juga. Aku merasa bersinar. Mencolok banget. Iya, bener. Wow. Aku pengen kayak gitu juga. Dan aku tahu cara dapat tampilannya yang sama. Ahem. Kamu manggil? Apa yang bisa kubantu, Nona? Aku pengen hiburan. Please, bisa tolong aku? Cuma itu aja. Mari lihat apa yang kupunya. Semua ini cuma barang bekas. Kamu gak pernah tahu kapan kamu butuh tisu toilet. Ini apaan? Harus aku apain coba. Bentar. Aku paham. Gulung tabungnya ke kertas warna-warni. Lalu ambil spidol buat gambar garis. Kita bikin gambar kayu. Masukin balon yang udah ditiup ke dalam tabung. Lalu tarik bagian ikatannya ke bawah. Aku udah motong kartu bentuk kaki dan tempelin ke bagian dalam tabung kita. Lalu gambar wajah di balonnya. Bikin ini imut ya. Lalu tinggal diremas. Seru banget. Lihat mereka. Karyamu bagus banget. Ayo dong. Pasti ada sesuatu yang berguna di sini. Iyuh. Siapa yang masukin ini ke tempat sampah? Aku harus mandi abis ini. Bentar. Ketemu. Ini yang aku butuhin. Dan aku bisa pakai ini. Mari mulai dari kardus. Aku pengen gambar beberapa bentuk di atasnya. Lalu potong. Dan cat jadi kuning. Dengan begini, kita bisa satuin semuanya. Selanjutnya, aku butuh wadah DVD. Pasang penutup plastiknya ke kardus. Sekarang tinggal berkreasi. Aku punya gambar anjing lucu ini di HPku. Taruh HPku di atas kardus. Aku bisa pakai bayangannya buat menggambar anjing. Ini lebih gampang daripada menggambar bebas. Sekarang bisa kuarnain. Gampang banget. Aku suka menghitung uang. Cuma ini pelajaran matematika yang aku suka. Hei, bagus juga tuh. Aku juga pengen. Uang selalu menyelesaikan segalanya. Wuh. Sabar dulu. Aku pengen yang berteknologi lebih tinggi. Oke, sepakat. Kamu tahu harus ngapain. Semoga beruntung. Aku udah lama pengen ini. Pasti bakal menarik banget. Ah, seharusnya aku bawa kamera. Ehm, gimana cara ngendalinnya? Ada panduannya. Yap, udah gak ada jalan kembali. Jadi, mari lakukan. Bakal ketemu alien gak ya? Ayo duduk yang nyaman. Uh, aku harus beli kursi kayak gini buat main game. Uh, seru banget. Memulai prosedur peluncuran. Mesin menyala. Waktunya meluncur. Ih, cepet banget. Sampai jumpa lagi. Eh, perjalanan ini gak mulus. Dan aku mulai mual. Mana kantong muntahnya? Hei, aku bisa lihat rumahku. Wow, lihat ini. Kamu jadi ngerasa kecil. Wow, luar biasa. Indah banget. Aku harus nyari tempat mendarat. Nah, disini aja. Satu langkah kecil untuk Mickey. Satu lompatan besar untuk one, two, three, go. Bayangin kalau aku jatuh. Pasti malu-maluin. Aku bisa lompat setinggi apa ya? Coba ah. Wow, ini hari terbaik yang pernah ada. Oh, hei. Ada robot. Jangan bergerak. Ikut denganku. Aku nyariin kamu. Kamu milikku sekarang. Dapat. Ayo kembali ke kapal. Hei, aku kembali. Ini untukmu. Semoga kamu suka. Semoga ini sempurna. Kamu layak dapet ini. Wah, sepadan banget. Hmm, uang. Cobain ah. Kenapa harus aku yang usaha keras kalau robot aja bisa? Selamat bekerja, robot mungil. Wow, teknologi itu luar biasa. Lihat, dia mulai menggambar. Gambar apa ya? Dia kayak seniman pribadiku. Oh, imutnya. Ini bakal jadi mahakari ya. Sekarang, warnain. Pasti luar biasa. Selanjutnya, tambahin warna kuning ke wajahnya. Ini harus masuk museum. Hidung merahnya imut banget. Lihatlah semua gambar ini. Aku nggak pernah bisa ngegambar ini. Mau melihat punyaku? Kita adalah Picasso masa kini. Siapa? Hmm, popcorn. Awas. Lagi dikit. Diam, aku sepuk makan. Makan, makan. Enaknya? Bukan. Ini nikmat. Aku nggak bakal bosan makan ini. Ini favoritku. Cuma sisa satu. Salah. Itu punyaku. Jangan lupa remah-remahnya. Hmm, lezat. Ya ampun, enak parah. Andai ada lebih banyak. Paling nggak, kita bisa lengkapin pakai soda. Bentar, kamu punya soda? Aku nggak. Hmm, segernya. Cocok banget dibinum sekarang. Aku iri banget. Aku butuh ini. Super-duper enak. Oh, kamu tiga banget sih. Aku pengen. Hah? Kok ada ini? Pergi sana. Hei, nih, minum. Iyuh. Coba aja. Nggak. Aku nggak mau minum dari sana. Kenapa sih? Oh, iya. Paham. Kamu lebih suka cangkir ya? Bisa kok. Silakan. Ya, bener aja. Jauhin dariku. Kenapa sih? Aku harus nelpon orang. Halo, aku butuh bantuan. Wow, cepetnya. Aku nggak bakal haus lagi. Lihat cangkir yang imut ini. Serasa jadi raksasa. Oh, minumannya. Taruh cangkirnya di bawah sini. Lalu tekan tuasnya. Dan airnya keluar. Mari minum. Dan tanpa serangga. Hah, nikmatnya. Jadi, kamu nggak mau botol menjijikanku. Aku bisa ngubah ini jadi barang keren. Dorong botolnya ke dalam cangkir. Lalu masukin sedotan. Sedotannya harus masuk ke cangkir dan botol. Lalu bengkokin sedikit. Sedotannya terlalu panjang. Jadi, aku potong lebihnya. Hah? Apa? Pakai aja cangkirku. Wow, makasih. Sekarang tinggal longgarin tutupnya. Dan sodanya keluar. Cobain, ah. Hmm, enaknya. Bentar. Silahkan. Ambil aja. Aku lapar banget. Hmm, bentar. Mickey, kamu kenapa sih? Kenapa-apanya? Ini enak. Aku makan pisang aja. Kamu nggak tahu ini seenak apa. Enak banget. Bentar. Kamu ngapain? Aku makan makanan sehat. Nggak lihat. Memang kenapa? Biar aku bantu. Alat kecil yang lucu ini bakal nyelesaikan semua kebutuhan memotongmu. Lihat. Masukin sosisnya ke wadahnya. Kayak gini. Lalu taruh alat pemotongnya di atas. Sosismu pun jadi potongan-potongan kecil. Bahkan ada tempat sausnya. Ada inovasi apa lagi ya? Ini bikin semuanya jadi mudah. Kamu tuh kayak gini. Oh, aku punya pisau dan garpu. Hah? Maksudmu apa? Bentar. Aku tahu kamu terkesan. Ah, lihat aja. Jangan gitu. Ini yang kucari. Aku udah muterin ujung garpuku. Jadi bisa buat motong pisang. Lihat tuh. Bahkan bisa ngambil. Aku lebih suka pake kuku. Maksudmu. Maksudmu.